Pembahasan kita Sebentar lagi Ini ada perayaan Natal Ada perayaan Natal Dan banyak orang bertanya Bagaimana Mengucapkan selamat Natal Hukumnya bagaimana Ini terus boga Kita harus lemas Ada orang tanya Bagaimana hukumnya Mengucapkan selamat Natal Kira-kira Dijawab boga Tidak kompakis Perlu diakhiri majelis ini Jawab atau tidak Lama suli ala Muhammad Perlu kita ketahui Natal Apa sih Natal itu Secara etimologi Atau secara bahasa Ini yang dimaksud Dimaksud adalah Dirgahayu Secara istilahan Istilah Yang dimaksud Natal ini adalah Tentang masalah Dirgahayu Atau lahir Seseorang Atau lahir Yang dimaksud Lahir Universitas Makanya kalau kita Saksikan Disnatalis Universitas Bla 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 Disnatalis Perusahaan PT Bla 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 Disnatalis Satu Apa misalnya Pabrik Disnatalis Berarti Dirgahayu Atau Dikatakan juga Adalah Hari pertama Kali Dilahirkan Itu artinya Natal Secara istilahan Secara etimologi Tetapi Secara terminologi Atau Secara Syar'an Secara Sare'at Atau Secara Maknawiyah Yang dimaksud Dengan Natal Adalah Pengangkatan Nabi Isa Sebagai Anak Tuhan Ya Natal itu Secara Istilahan Disnatalis Dirgahayu Tetapi Tadkala Masuk Di dalam Terminologi Termin Masuk Kedalam Otak Atau Biasanya Orang Menyangka Ini Adalah Ketika Nabi Isa Alayhi Salatu Wasalam Diangkat Menjadi Anak Tuhan Maka Bagaimana Jawabannya Yang tepat Eh Kalau Ada Orang Tanya Tetangga Kita Selamat Natal Apa Jawaban Kita Jawab Lam Yalid Walam Yulad Tenangan Niki Lek Onok Seng Ngomong Selamat Natal Lam Yalid Allah Tidak Beranak Dan Tidak Diberanakan Allah Musul Allah Muhammad Selamat Natal Lam Yalid Walam Yulad Setuju? Itu orang Yang menghina Kita Orang Yang memaksa Kita Mengucapkan Natal Itu Mereka Tau Kalau Kita Mengakui Tuhan Allah Tidak Ada Tuhan Selain Allah Allah Itu Satu Allah Itu Tidak Mempunyai Anak Allah Itu Tunggal Jadi Kalau Ada Orang Mengatakan Selamat Natal Dia Tau Berarti Dia Telah Menghina Kita Jadi Toleransi Ini Toleransi Jangan Sampai Kebebelasan Tak Enak Tapi Kalau Sudah Terpaksa Bagaimana Tak Ajari Tambah Tidak Tapi Pelan Wai Leona Bose Awakmu Tonggomu Singmodelik Ngotot Menjadi Perpecahan Diantara Kita Diajarkan Rasulullah Tidak Berpecah Belah Walaupun Beda Agama Ini Saya Ceritakan Bukan Berarti Kita Memusuhi Mereka Tidak Saya Menyelamatkan Akidah Umat Nabi Muhammad Ini Wajib Kita Ceritakan Wajib Diketahui Jangan Kita Terkontaminasi Dengan Pikiran Pikiran Orang Yang Tidak Paham Coba Coba Tanya Mengucapkan Natal Kenapa Kok Tidak Boleh Mengganggu Akidah Yang Model Apa Loh Ini Ada Orang Mengatakan Nabi Isa Sebagai Anak Allah Allah Due Anak Loh Sampai Katakan Selamat Itu Bagaimana Kafir Loh Sampai Hati Hati Ini Mengganggu Akidah Yang Model Seperti Ini Orang Mengatakan Ini Tidak Mengganggu Akidah Murtad Hukumnya Kalau Orang Mengucapkan Natal Dengan Memberikan Selamat Kepada Mereka Yang Mengakui Allah Memiliki Anak Kau Mengatakan Selamat Berarti Kita Menyetujui Kalau Allah Punya Anak Berarti Mur Murtad Hati-hati Terus Bagaimana Yang Sudah Berlalu Mudah-mudahan Allah Memaafkan Jadi Toleransi Jangan Sampai Kebablasan Bukan Berarti Kita Harus Menjaga Jarak Dengan Mereka Oh Tidak Terutama Kepada Aparat TNI Maupun Polri Tetap Yang Islam Menjaga Mereka Tetap Yang Islam Benar-benar Membuat Mereka Nyaman Karena Itu Ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alih Wasallam Haram Kalau Kita Mengganggu Umat Nasrani Yang Lagi Merayakan Natal Haram Tidak Boleh Mereka Punya Pascah Mereka Punya Natal Kita Ganggu Sampai Di Bom Ini Menjadi Musuhnya Nabi Muhammad Sesekali Sesekali Terima Mulai 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 Ikut Di Tengah 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 Ikut Berdoa Kadang-kadang Dicampur Bacaan Bacaan Bible Campur Azan Campur Tolak Tengah seorang dan rem atau komandan-komandan pejabat-pejabat mereka harus menjaga tidak boleh mereka memihak-mihak, itu boleh tapi oleh ulama oleh habaib, oleh kiai, melok-melok ini kiai sederun habaib, habaib, so sederun, gak waras kita ini, ini mesti makan duit haram kita harus pertegas kita cinta kedamaian kita tidak akan intoleran, kita pasti toleransi jika tidak mengganggu akidah kita tapi jika mengganggu akidah jangan sesekali kita untuk membawa masalah ini ke dalam syariat ikut ibadahnya, jangan sampai kita ikut kepada mereka dan mudah-mudahan apa yang kita lalui pada malam hari ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan terakhir ini ada yang bertanya bagaimana ketika kita menerima pemberian saudara kita yang beragama nasrani dalam perayaan natal bagaimana lihat hadis ini diriwayatkan oleh sayyidina Aisyah r.a ketika salah satu sohabiah mendatangi sayyidina Aisyah wahai Aisyah tolong tanyakan kepada nabi muhammad ini ada orang yang merayakan natal kami diberi hadiah lalu bagaimana kami terima atau kami kembalikan maka jawabnya yang pertama jika itu sesembelihan hewan sesembelihan maka tetap diambil jangan dimakan sesembelihannya makan yang lainnya untuk apa tidak menggores perasaan mereka ih diajarkan Rasulullah jangan kau menggores perasaan mereka jangan kau sakiti perasaan mereka mereka nanti akan semakin jauh dari hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala begitu juga hadis yang menyatakan ketika Rasulullah diberi hadiah oleh orang Yahudi dengan sesembelihan apa itu sampilnya kambing yang diracuni oleh Yahudi dan ini sebab musabab kematian nabi muhammad jadi Rasulullah wafat itu karena memakan belum sempat dimakan ya cuman nempel di bibir Rasulullah yang sudah terkena racun jadi racun tersebut mengendap di usus Rasulullah sehingga menjadi radang dan menyebabkan wafatnya nabi muhammad s.a.w. dan apapun pemberian hadiah dari orang yang beda agama diterima sebagaimana Rasulullah juga menerima hadiah dari Raja Persia dari Raja Yunani Rasulullah juga menerima hadiah dari Raja Roma diterima oleh Rasulullah bukan dikembalikan jadi jangan sampai kita terlalu ke liberal terlalu bebas jangan juga ke radikal terlalu ekstrim ditolak semuanya ditolak tengah-tengah ahlu sunnah wal mudah-mudahan Allah tetapkan kita dalam akhidah ahlu sunnah